PEMBICARA 1 Desain your own life with Dimas Satya Lismana Subscribe, tekan tombol bell, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Pikiran bawah sadar Dalam psikologi, pikiran bawah sadar adalah bagian dari pikiran yang saat ini tidak berada dalam kesadaran. Kata bawah sadar melambangkan versi Inggris yang tersubkonsentrasi seperti yang diciptakan oleh psikolog Pirjanet, yang berpendapat bahwa di balik lapisan fungsi pemikiran kritis dari pikiran sadar terdapat kesadaran kuat yang ia sebut pikiran bawah sadar. Pikiran sadar Anda terdiri hanya 12% dari otak Anda. Sedangkan pikiran bawah sadar terdiri dari 88%. Apa artinya hal itu bagi kita? Ini berarti bahwa pikiran bawah sadar Anda mengendalikan hidup Anda. Hal ini benar adanya. Sebagian besar dari kita tidak atau belum memahami rasio kesadaran ini. Kita berpikir bahwa hidup kita hanya dikendalikan oleh pikiran sadar saja. Ternyata tidak, pikiran bawah sadar kita adalah yang mengendalikan hidup kita. Pernahkah Anda mengendalikan peredaran darah dalam tubuh Anda? Tidak pernah. Karena semua dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Pernahkah kita menyadari atau mengendalikan rambut yang tumbuh setiap harinya? Tidak pernah. Karena semua dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Pernahkah Anda mencoba mengendalikan pergantian sel dalam tubuh Anda yang terjadi setiap waktu? Tidak pernah. Karena semua dilakukan oleh pikiran bawah sadar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana mengendalikan pikiran bawah sadar kita. Untuk merancang kehidupan kita. Pikiran bawah sadar menyimpan semua pengalaman hidup Anda sebelumnya. Keyakinan Anda, ingatan Anda, keterampilan Anda. Dan semua situasi yang telah Anda lalui dan semua gambar yang pernah Anda lihat. Singkat cerita, semua hal tersebut tersimpan di pikiran bawah sadar Anda dan menjadi software Anda. Ketika sebuah informasi disimpan ke pikiran bawah sadar Anda. Hal itu akan disimpan sebagai sebuah program. Pikiran Anda mirip dengan komputer dan informasi tersebut akan diinstal sebagai perangkat lunak yang dapat dijalankan secara otomatis kapanpun diperlukan. Dengan memprogram pikiran bawah sadar dengan program baru, Anda dapat memperbaiki banyak masalah di tingkat kesadaran Anda atau kepribadian Anda. Pastikan saja sistem autopilot Anda mampu menjalankan sistem Anda tersebut tanpa merusak hidup Anda atau menyebabkan Anda mendapatkan masalah di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!